Wow, tepuk tangan untuk Mas Zainal itu, untuk menjaga buku-buku santu dan untuk mas kalian saya. Untuk apa baunya itu? Begitu, saya terlalu cengaja. Karena disitu ada pake pilihan, masih bunyi. Tiap hari saya lipit. Tiap-tiap kelihatan. Yang pertama, Pak Zainal, rekan-rekan sekalian, film The Triple Four yang sudah dibuat itu merupakan perjuangan bagi saya. Perjuangan atas apa? Perjuangan untuk menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan kasat yang kata Mas Gaber tadi sampai itu. Dari satu-satunya yang tersisa, atau satu-satunya yang paling bermakna dari demokrasi kita, di Indonesia adalah yang proses elektronik disini. Dan ketika proses elektronik yang bermasalah, maka sesungguhnya sangat susah bagi kita untuk mempertahankan. Apakah Indonesia masih layak, masih bisa dianggap sebagai salah satu model dari generasi di dunia. Jadi perlu diingat, bahwa tahun ini, 2024, ada 50 pemilu secara beberapa. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah, saya kira satu-satunya ya, Mas Priyambu itu bisa mengulangkan saya. Mas Priyambu ini ahli Saudis Asia, yang hadir di Indonesia yang saya sebut, Indonesia ini saya kira satu-satunya. Negara di Asia Tenggara yang masih bisa bertahan dalam konteks demokrasi. Kemarin Malaysia, selamat ya, Mas Budi ya, buat pertanyaanmu. Tapi Indonesia, itu satu-satunya. Nah ketiga, yang satu-satunya ini pun, saat ini sedang mengalami proses derikimasi yang luar biasa. Nah ini bahaya nih, Mas Priyambu ini. Mas Priyambu ini. Karena itu mengapa film ini sangat bau. Bukan hanya karena soal keberanian, tapi soal vokasi. Atas sebuah sistem, yang secara global segera bermasalah, di Saudis Asia, di Argyon, di Wuhan, yang saat ini pun, sedang menghadapi ancaman dan legitimasi. Yang lebih mengerikan, dan legitimasi itu, tidak disebabkan oleh, misalnya, kalau pada tahun 92-97, dan legitimasi elektoral, terjadi karena orang yang saya pada sistem pemilu, karena itu tampaknya polkul, omega pintang, sekarang kan terjadi. Ini yang ingat. Tapi dari digitomasi yang sekarang terjadi, mengerikannya adalah, dilakukan oleh para pelaku-pelaku elektoral itu sendiri. Nah ini yang saya kira, film ini kemudian, menjadi semacam, bukan hanya, apa ya, warning, ini bukan hanya semacam, tapi ini lonceng yang terasa, sudah minta akun. Jadi bahannya ini lonceng, ini lonceng, bahaya tsunami ini, Mas Uceng. Gempa besar, sedang terjadi, lalu, early warning system tsunami-nya berbuyih, dan semua orang harus, segera bergerak. Karena kalau tidak diselamatkan, ya memang betul-betul, bahaya. Dan film ini, saya kira menjadi puncak, dari kesulisan masyarakat sifir. Saya bukan hanya, ingin menguji, atau ingin, mempalawakan, mas Uceng ya, tetapi benar, bahwa film ini menjadi puncak, dari segala kegelisahan, yang sudah berlangsung, sejak mungkin, setahun terakhir, mungkin beberapa bulan terakhir. Jadi maknanya di situ, rambut saya, teman-teman. Kalau soal isinya, kita semua sudah, tahu lah, sudah lihat lah ya, bukan, persis yang tadi disampaikan, beberapa memang ini menjadi bagian, dari proses pendokumentasian, sejarah demokrasi. Jadi ini poin pertama, ini sebuah film, sebuah hasil karya, yang menjadi pengingat. Ini menjadi lonceng yang sangat keras, bahwa kalau tidak, diselamatkan, maka, klaim kita, sebagai sebuah negara demokrasi, memang cukup betul, ada dalam harungannya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi saya juga sangat menarik. Yang namanya penyimpangan elektoral, itu sudah biasa terjadi, dan dalam konteks Indonesia, yang pemilihnya, itu 240 juta, 2019 juga gak banyak bergeser, jumlah TPSnya 820 ribu sekian, yang namanya kekurangan, yang namanya persoalan pemindu, itu pasti akan terjadi. TPS yang seperti inilah, DPD yang sedikit bermasalah lah, orang yang tidak bisa mencoblos, geser-geser suara, itu pasti terjadi, dari waktu ke waktu. Tapi itu adalah, penyimpanan elektoral, yang mudah mencoblos, orang kemudian protes, kemudian akan bisa, melakukan proses koreksi, penyimpanan elektoral itu. Politik uang ditemukan, diproses, bahkan sekarang pun, kalau pernah melakukan politik uang, sudah menang sekalipun, kalau terbukti politik uang, itu bisa dipersoalkan. Dan sangat pun, dari KPU nanti melakukan, proses koreksi atas hasil. Dan itu bisa dengan mudah dilakukan. Sisi gelap elektoral yang seperti ini. Namun yang terjadi sekarang, sebagaimana setelah kode Mas Ujeng, dalam filmnya itu, dan sebagaimana kita tahu, korupsi yang bahaya, bukan yang mengambil uang, mas. tapi ketika sistem sudah terbukti, the corrupted system, dalam teori-teori yang dipelajari oleh Mas Dedi, Mas Ayin, teman-teman di Visifol, itu yang paling berbahaya. Ketika polisinya sendiri, dari awal, sudah disimpan. polisinya kalau sudah diambil, dari si hukum perang negara, ilmunya Mas Kaku Ceng, Mas Ayin, itu kan sah saja Mas. Sah. Polisinya itu kalau sudah diambil, masuk dalam undang-undang, apapun, pesan. Tapi jika, semangat, ketika polisinya itu diambil, sudah berabit, sudah disimpan, itu yang paling berbahaya. dan saya kira, diambil ini memungkapi itu. Bahwa sisi gelang elektrol kita, itu bukan soal penyimpanan suara, bukan soal manipulatik, bukan soal patronasi, tapi lebih dalam dari sebuah sistem yang kita bilang. Dari sisi kelenggaraan, dari sisi peraturan, perlindungan, segala hal, itu sudah ada aspek-aspek penyimpanan. Nah, ini yang saya kira berbahaya. Tentu kan ditunjukkan, misalkan, berkaitan dengan keputusan NK, dengan segala masalah dinamikanya. Itu kan sistem yang terkorupsi. Sistem elektoral yang terkorupsi. Nah, dan ini bisa melahirkan dari sisi masih lebih lanjut. Nah, ini yang kita harus api. Ini yang kedua. Poin saya yang ketiga, saya kira, dalam konteks bagaimana kita bisa menjelaskan perkembangan sejarah politik Indonesia mulai dari tahun 50-an, tahun 60-an, 70-an, reform, awal reform, dan sekarang yang dilakukan oleh Pak Sulceng dan teman-teman, ini menjadi apa yang terdapat dokumentasi sejarah politik yang sangat penting. Mengapa dokumentasi sejarah politik dan sejarah demokrasi itu penting benar-benar? Bangsa kita harus kita aturin. Bangsa yang dengan cepat bisa menutupakan sebuah sejarah, sebuah peristiwa. Apa yang terjadi 5-10 tahun yang lalu kan enggak ingat lagi. Iya kan? Apa yang terjadi pada berkandar 2017 yang lalu kurang enggak ingat lagi. Enggak ada pendekunan hasil kan? Apa yang terjadi 2019 lalu dengan segala macam keriwan, politik, demokrasi kita, pemilu kita, orang dari tanpa lagi. Orang kita itu sudah lupa banget terkait dengan sejarah politik dan itu bagi para sejarawan yang membuat bangsa ini menjadi susah dan sulit bertumbang. Mengapa kita terputar-putar dan kembali pada roda pada tahapan yang sama karena kita gampang banget merupakan sejarah. Sehingga kemudian seolah-olah apa yang terjadi sekarang itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi udah berkali-kali. Nah karena itulah kehadiran semacam film seperti ini apapun istilahnya lah ya ini kelimping dalam video digital atau apapun bagi saya menjadi sangat bermakna karena menjadi salah satu dokumen sejarah demokrasi dan sejarah politik yang sangat penting bagi kita. Apapun dengan segala macam kelemahan ketuatannya kalau orang harus tujuh bagi kita simpel. Pesan disampaikan dengan film itu. Persis yang isinya itu yang pesan substansi dasarnya untuk mengatakan bahwa kekuasaan sebenarnya yang terlalu banyak bermain. Ya kan kemudian kita coba untuk sistematisir dengan semua kekurangan dan kita mau negara ini melakukan penghukuman. Penghukuman terhadap yang mempermainkan demokrasi bahwa itu kenaknya ke Jokowi atau yang paling dekat ke Jokowi itu soal lain-lain. Tapi kita mau bilang bahwa harus ada penghukuman oleh kita semua termasuk misalnya untuk menyelamatkan demokrasi silahkan ke Bilih Suara untuk melakukan penghukuman itu. Makanya saya bilang kan Bada yang nanya maksud penghukuman itu apa sih apakah elektorasma atau enggak? Bukan elektorasma elektorasma itu salah satunya. Datanglah ke Bilih Suara siapa yang Anda rasa merusak demokrasi ini jangan diberikan. Karena itu cara yang terbang terbaik. Saya sudah bilang pemilu adalah budaya yang paling positif. Kedua ada sisi efikalnya lakukan penghukuman. Kelihatan yang ketiga jadikan penghukuman secara monumen. Saya mau bilang film ini harusnya itu menjadi monumen bahwa kekuasaan itu kalau enggak diawasin baik berubah jadi gini. Makanya saya bilang kan ini monumen yang harus kita ingat bahwa kita semua pernah melahirkan orang yang menang dulu. Dan tadi diakuin sama Mas Wawan visi pol berperan besar untuk melahirkan jadinya. Oh gitu ya kita semua tahu. Visi pol bahkan UGM itu punya peranan besar untuk melahirkan orang. menjadi sebetul di Jokowi. Ketika dulu didukung dengan kuat. Saya kira ini menjadi monumen bahwa jangan lagi biarkan kekuasaan besar itu tidak ditawas. Kita perbaiki. Kalau enggak kemungkinan otoritar yang diuntung. Apalagi kita pakai sisi presiden. Mas, setelah film ini ada inluminasi-inluminasi yang diterima. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah apa? Jadi ya apa, SIM card yang diantisipasi yang diantisipasi? Antisipasi. Antisipasi. Karena biasanya katanya ya telpon atau sebagainya. Bagi saya kan sekarang handphone apa nomor karat itu kan nyaris. Tidak berurau. Orang banyak sekali itu kan punya nomor lain. Saya kira saya pas tetap pasang tapi saya sebut secara-cara ini saja offline pertama yang saya ambil. Bicara offline pertama yang saya ambil. Lebih lagi sekali. Siap kita manusia netron kok ini? Wala. Satu anu saja salah nyebut saya soal minah hata utara baik sekaligus ya Mas Zainal tanggapan Anda tentang laporan Anda akan polisi dilaporkan